Ada teror yang ada ancaman keluarga saya alami, sering istri saya sendiri di rumah. Sering orang tidak dikenal datang ke rumah beberapa kali. Saksi sekaligus terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan menara pemancar BTS 4C Kominfo. Irwan Hermawan mengaku mendapatkan ancaman dari orang kuat. Hal itu yang sampaikan dengan suara bergetar di hadapan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat diperiksa sebagai saksi makota terdakwa Johnny G. Platte di PN Jakarta Pusat pada selasa 26 September 2023. Irwan mengaku bahwa keluarganya terutama istrinya yang sering sendirian di rumah mendapatkan teror dari orang tak dikenal hingga teror non-fisik ke rumahnya. Komisaris PT Solitage Media Sinergy ini mengaku berkali-kali telah diteror. Sehingga Irwan tidak berani untuk mengungkap hal-hal terkait kasus dengan dugaan korupsi ini. Namun setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, Irwan kemudian menegaskan bahwa dirinya harus menerangkan sejujurnya ke penyidik karena adanya ancaman dakwaan memperkaya diri senilai 100 miliar rupiah. Hingga akhirnya setelah dicecar Hakim Hendri, Irwan dan saksi Windy Purnama mengungkapkan adanya aliran uang sebesar 70 miliar rupiah untuk Komisi 1 DPR RI bernama Nistra. Setelah tanya jawab berlangsung, Irwan mengakui memberikan uang kepada staf legislator Komisi 1 DPR Nistra ini dua kali dengan total 70 miliar rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ijin yang mulia saya mau menyampaikan sebelumnya bahwa ada pemberian yang saya sebetulnya selama diperiksa itu saya belum berani untuk berbicara yang mulia. Karena pada saat itu saya takut yang mulia untuk berbicara karena diantara yang menerima itu sepertinya orang-orang kuat dan punya pengaruh. Sehingga saya sampai bulan Mei saya belum buka 2023, saya belum berani buka untuk menyampaikan ke penyedik maupun ke siapapun. Namun saya takut karena ada teror yang keluarga saya alami, sering istri saya sendiri di rumah. Sering orang tidak dikenal datang ke rumah beberapa kali, terus ada juga teror non-fisik ke rumah. Berapa Pak? Berkali-kali ada teror seperti itu jadi saya tidak berani mengungkap namun pada saat terakhir-terakhir saya berkonsultasi dengan pengacara saya, ada risiko bahwa saya harus menanggung semua ini jika saya tidak berbicara apa adanya kepada penyedik maupun kepada hakim. 27M. Sehingga pada akhirnya saya disarankan oleh pengacara untuk berbicara apa adanya. Karena pada saat itu begitu mendengar adanya ancaman dakwaan memperkaya diri sampai lebih dari 100 miliar, keluarga saya panik dan nangis-nangis. Saya pun demikian sehingga saya memberanikan diri dengan arahan dari pengacara saya untuk berbicara yang mulia. Ya apa yang saudara mau bilang? Siapa yang nerima? Yang saudara dapat ancaman itu siapa? Ancaman saya tidak tahu yang mau lihat tapi itu ada. Oke lah orang yang ancam tidak tahu. Tidak tahu. Ada uang yang saudara serahkan. Ya. Yang diterima oleh pihak itu. Ya. Siapa orangnya? Jadi pada saat itu di sekitar akhir 2021, saya sih dapat cerita dari Pak Anang bahwa beliau mendapatkan tekanan-tekanan tertentu karena proyek BTS yang terlambat dan sebagainya. Jadi selain yang dari Jamie juga ada dana lain yang masuk. Namun penyerahan kepada pihak pekerja tersebut dilakukan oleh Wendy Purnama. Siapa? Oleh Pak Wendy. Wendy. Iya. Saudara gak bisa sebut orangnya? Belakangan di penyidikan saya mengetahui namanya Pak Nistra setelah diberitahu oleh penyidik. Siapa? Dari BAP-nya Pak Windy. Siapa? Namanya Nistra. Tapi Pak Windy lebih mengetahui. Siapa? Nistra. Aduh. Yang jelas ya. Namanya yang jelas. Siapa Pak Windy? Siapa Pak Windy? Ya baik Pak. Jadi mungkin perlu saya sampaikan yang mulia. Jadi saya akan, saya mendapatkan nomor telepon dari Pak Anang. Saya, apa, nomor telepon seseorang namanya Nistra. Siapa? Nistra. 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 Iya. Nistra itu siapa? Saya juga, apa, pada saat itu Pak Anang mengirimkan lewat sinyal itu Pak, itu adalah untuk ke satu katanya gitu ya. Ke satu. Apa? Kak satu, Kak satu. Kak satu itu apa? Ya itu makanya saya tidak tahu Pak. Saya hanya saya tanya ke Pak Irwan yang mulia. Kak satu itu apa? Oh katanya Komisi satu gitu Pak. Apa? Komisi satu. Komisi satu. Iya. Siapa itu? Saya kurang tahu, saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu siapa. Nistra, Nistra siapa? Saya tidak tahu, ya mulia. Iwan, coba kamu. Saya baru tahu nama itu dari pada saat penyidikan, Yang Mulia. Nama itu memang pada saat itu sempat saya dengar tapi saya tidak ingat. Pada saat adanya tekanan-tekanan itu yang Pak Anang pernah bercerita. Tapi pada saat penyidikan terhadap Pak Winnie, saya sebagai saksi Pak Winnie, saya dengar itu namanya itu Nistra. Nistra? Iya. Nistra itu siapa yang saudara tahu? Dan untuk kita dapat ancaman itu kita harus tahu siapa ini yang ancamkan itu Pak. Oh mungkin tidak ada kaitannya dengan ancaman? Nah, ancaman tidak ada kaitan. Oke lah. Sekarang saya mau tanya. Nistra itu siapa? Yang Mulia, saya tidak tahu, Yang Mulia. Hanya saya pada saat saya mendapatkan sinyal dari Panang. Kamu ketemu tidak sama orang itu? Bertemu, Yang Mulia. Ketemu? Bertemu. Apa pekerjaan orang itu Pak? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tahu kamu pekerjaannya apa, Iwan? Apa pekerjaannya? Saya tidak tahu sampai kemudian muncul di BAP atau di media ya. Jangan kamu berusauara dengan itu. Dengan gini. Belakangan saya tahu dari pengacara saya bahwa beliau orang politik itu Pak. Staff dari anggota DPR. Hah? Staff dari salah satu anggota DPR. Staff dari salah satu anggota DPR? Aduh. Karena stres kayaknya ini. Ya, stres. Kelihatan dari wajahmu kekucak kayak gitu. Windy juga. Jangan anul lah. Terus terang aja di sidang ini Pak. Apanya? Nistra itu siapa? Apa hubungannya? Kan begitu. Betul Pak, saya tidak tahu. Hanya Pak Windy yang... Nah Windy dulu gak tahu. Siapa itu? Saya tidak tahu Pak. Saya hanya mendapatkan sinyal dari Pak Anang bahwa itu adalah K1. Saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? K1 itu artinya dari Komisi 1 gitu. Komisi 1? Betul Pak. Orang politik. Kan gitu jadinya. Komisi... Orang anggota DPR itu kan orang politik Pak. Di partai mana? Kan gitu jadi. Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan dua kali Yang Mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M. Berarti ini kan baru penerimaan-penerimaan. Ini baru satu penerimaan ini. Betul Yang Mulia. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Boleh? Sampai jumpa.